Intro Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan Judul renungan pengharapan kita pagi ini adalah Ubah situasi Anda Didasari ayat firman Tuhan Dalam kejadian 18 ayat 10 Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan Mendapatkan engkau Pada waktu itulah Sara, istrimu Akan mempunyai seorang anak laki-laki Ketika Allah memberitahu Abraham dan Sara Bahwa mereka akan memiliki seorang anak Mereka berdua telah melewati tahun-tahun terbaik Untuk mengandung Tidak heran Sara tertawa Ia berkata Abraham, apa yang sedang kau katakan? Aku memiliki seorang anak Aku seorang wanita tua Aku tidak terpikir itu Mungkin Allah membisikkan sesuatu ke dalam hati Anda Yang tampaknya penuh dengan kemustahilan Anda tidak melihat bagaimana itu dapat terjadi Tetapi jika Anda akan melihat mimpi-mimpi tersebut berlalu Anda harus mendapati mulut Anda bergerak Dalam arah yang benar Dan menggunakan kata-kata Anda Untuk membantu Anda Membangun sebuah gambaran baru di dalam pikiran Tidak peduli bagaimana Anda merasakan Mulailah dengan teguh menyatakan Aku kuat di dalam Tuhan Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Aku akan sanggup meraih masa depanku Sebutlah dalam apa yang telah Allah janjikan Jangan hanya menggunakan kata-kata Anda Untuk menggambarkan situasi Anda Gunakan kata-kata Anda Untuk mengubah situasi Anda Mari kita stay confident Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati